udah matang juga udah lumayan banyak yang matang jadi itulah kita akan melakukan penyemprotan pupuk apa saja yang saya gunakan untuk melebatkan buah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya tentunya di youtube pianto liwatani channel baik kali ini saya melakukan pemetikan ya teman-teman eh sudah ada yang masak 12 untuk seperti ini untuk buahnya nih ini pemetikan yang kedua ya tapi ini masih yang matang masih 12 jadi saya petik dua hari sekali nih jadi misalnya saya petik Senin Selasa Rabu Kamis atau Jumat saya petik jadi saya tidak menunggu banyak dan untuk buahnya seperti ini buahnya ya teman-teman nah setelah pemetikan ini nanti saya akan melakukan perawatan ya dengan penyemprotan untuk mengantisipasi lalat buah eh jamur dan lain-lain dan saya akan memberikan nutrisi buah juga ya untuk hari ini ini untuk varietas rawit tapi ya teman-teman jadi ini pemetikannya belum banyak ya karena masih milih ya masih buah-buah awal nah nanti bed harusnya di sebelah sana cuman kondisinya disini kemarau panjang ya teman-teman kering jadi ini untuk cabainya tidak maksimal menurut saya tapi ya tetap bersyukur saya dengan tanaman saya ini karena tanaman saya ini benar-benar minim modal tanpa bubuk dasar ya di lahan bekas dan untuk pengocoran saya hanya seminim mungkin ya dua kiloan per 200 liter air untuk awal-awal saya tambahkan power soil dan ini kurang maksimal ini juga tadinya kan ini hanya tanaman tumpang sari ya sebenarnya saya tadinya fokusnya ke timun eh cabai ini di tengahnya hanya untuk tumpang sari jadi setelah timun habis baru ini saya melakukan perawatan oke nanti kita lihat ya untuk varietas betarus di sebelah sana dan setelah ini akan saya lanjut dengan penyemprotan nanti teman-teman ikuti apa saja yang saya gunakan yuk kita ke yang betarus ini masih rawit api ya teman-teman ini masih varietas rawit api sama nih untuk rawit api seperti ini untuk betarus di sebelah sana ya teman-teman cuman posisi untuk betarusnya tanahnya benar-benar kering keras nah bagian sini belum saya petik ini masih rawit api ini belum saya petik ya teman-teman ini udah ada merah 12 seperti ini kenapa saya petik saya pilih ini untuk buah-buahnya bisa teman-teman lihat sendiri ini jadi inilah perbandingan betarus dan rawit api untuk asmoronya masih seperti ini ini tanaman terakhir ini asmoron 43 ini rawit api dan ini betarus teman-teman seperti ini keadaan betarusnya kita lihat untuk buahnya betarus sangat lebat teman-teman ya mungkin tidak terlihat tapi ini lebat sekali untuk betarusnya buahnya akan tetapi dia pertumbuhannya sedikit rambat karena tanahnya nih teman-teman lihat tanahnya sangat kering kering sekali tapi untuk buahnya sangat maksimal ya teman-teman karena ini saya menggunakan pupuk buah rutin setiap kali penyemprotan ini seperti ini untuk buahnya nah ini varitas betarus teman-teman ya sudah matang juga sudah lumayan banyak yang matang jadi itulah perbandingan betarus dan rawit api untuk ketinggian pohon untuk kesuburan lebih subur rawit api tapi sekali lagi ini kan kondisinya tidak saya kita beri pupuk dasar ya mungkin kalau diberi pupuk dasar sama aja sih menurut saya nah jadi kita lihat perbandingan ini yang sebelah sana tanahnya benar-benar kering dan ini yang terkena air cucian nih karena tiap hari pagi nyuci piring disini ini masih hijau nah cuma batusi itu yang hijau yang kesana sudah menguning ya teman-teman karena kurang air oke setelah ini kita akan melakukan penyemprotan pupuk apa saja yang saya gunakan untuk melebatkan buah cabai yang sering saya gunakan ikuti terus ya teman-teman yuk oke teman-teman untuk penyemprotan kali ini saya menggunakan iliman kosep setengah kilo ya untuk satu drum iliman kosep satu kilo selanjutnya nanti mkp kurang lebih 400 gram untuk satu drum ya teman-teman biasanya ini saya bagi tiga drum selanjutnya akan saya beli kalsium ini satu kilo ini untuk musim panas ya saya campur dengan insek dan bungi tapi kalau untuk musim kemarau musim jamur tidak saya campur karena ini mengurangi daya kerja insek dan bungi ya teman-teman cuma ini karena musim kemarau saya untuk sekali kerja aja dan untuk serangan jamur kan tidak begitu parah di musim kemarau jadi saya berani untuk mencampurnya tapi kalau musim hujan ini diaplikasikan sendiri ya selanjutnya untuk lalat buah ini ada yang lagi booming ini senator ini sangat bagus untuk lalat buah sekarang di Lampung Barat ini lagi terkenal untuk bahan aktifnya vanvalerat ya bahan aktif baru sebenarnya ini untuk untuk kutu ya untuk kutu loncat ku tapi ini sangat ini di uji coba sangat bagus malah untuk lalat buah itulah anehnya selanjutnya saya kasih biokron juga untuk lalat buah jadi saya mic nah saya menggunakan bendas ini bendas mungkin nanti hanya menggunakan 4-5 sendok yang terakhir jangan lupa penembus spreader ya itulah teman-teman obat dan fungisida yang saya gunakan untuk pengaduannya mungkin tidak saya video terlalu panjang nanti akan saya lihat untuk adukannya nanti akan saya perlihatkan oke untuk penyemprotan kita lakukan secara merata ya teman-teman di batang daun dan buah kita semprotkan secara merata agar hama dan jamur semuanya terkena tidak ada yang terlewat kuncinya penyemprotan harus merata selamat menikmati mungkin cukup sekian dari saya ya semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati